selamat sore selamat sore semuanya terima kasih untuk Sina Mas Len dan kakak yang luar biasa hebat ini saya sudah dengar reputasi jadi gak salah dengar itu tunggu setiap episode karena Narmak Len ini membahas hal-hal yang sangat membangun untuk kita semua dan di suatu penghormatan buat saya untuk bisa hadir dan hari ini kita akan berbicara tentang subscribe ya saya dengan Gunawan dari siap berdiskusi dengan kita semua oke siap kak kalau boleh tahu keseharian kak Gunawan gimana nih kak keseharian keseharian lebih banyak memang orang jadi ayah rumah tangga karena anak tahun kedua itu masuk di best pocket jadi Mei 2020 kemarin baru lahiran baru lahiran nah tapi terima kasih bersyukur berkatnya Tuhan juga gak berhenti jadi ada saya datang juga di ini di Agustus nanti dan di beberapa bulan ke depan ada yang akan berjalan secara online karena kita memang bergeraknya di bidang pelatihan dan kita itu kalau kasih pelatihkan banyak gerakan dan kinestetiknya jadi kita sedang sangat berada dengan dunia digital hari ini jadi selama pandemik tetap berkarya terus ya kak Gunawan ya iya puji Tuhan puji Tuhan oke gini loh kak yang mau kita obrolin kan kalau kita sebelum bicara self management kan mungkin ada sedikit sebelum tahap sebelumnya kan self awareness kan atau kesadaran diri ya kak kalau bicara kesadaran diri kan disitu kita belajar untuk bagaimana menali emosi kita terus bagaimana ya identifikasi regulasinya gimana tapi kan tidak batas mengenali saja kalau di self awareness kita udah diajari oh aku marah karena ini aku sedih karena ini tapi mungkin di self management lebih mengarahkan ketika aku tahu aku sedih dan aku tahu penyebabnya apa yang aku harus lakukan selanjutnya kira-kira seperti itu ya kak Gun ya betul betul gini kak kalau misalnya di orang jangan kan di orang dewasa terkadang apa jangan kan di anak-anak maksudnya orang dewasa pun seringkali mengalami kesulitan seperti itu ya kak gimana bridgingnya sih kak kalau di anak-anak sama remaja untuk setelah dia paham penyebab dia sedih atau penyebab marah dan penyebab emosi yang dia rasakan untuk menentukan tindakan yang mau dia ambil selanjutnya tuh bridgingnya gimana sih kak kalau di anak atau remaja oke jadi ini konteks ke anak-anak ya oke sebelum saya lanjut sebelum saya lanjut tempatnya kedepatnya kedengaran feedback suara saya gak kedengeran saya bisa denger oh denger suaranya tapi feedback denger dua kali gak denger dua kali gak oh enggak ya oke jadi cuma di saya doang nah tadi baru saya mau langsung nanggap ya oh itu berarti gak butuh saya udah-udah ya udah-udah awareness oh tuh bener kan ada yang suaranya double oh suaranya double ya yang coba dari Deborah Kartika suara double-nya dari Kak Gunawan apa dari saya dari saya kayaknya dari saya kayaknya gitu ya feedback ya oh ya feedback jadi salah jadi salah saya coba masuk lagi ya saya pakai headset oh pakai headset dulu oke coba 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 para pendengar masih double oh di Kak Gun katanya Kak iya makanya oh oke ini udah nih yaudah berarti saya pakai aja lah ya oh ya oke jadi saya yang pakai udah gak apa-apa iya yang penting oke sip siap oke thank you Kak nah tadi kita ngomongin tentang di anak ya berarti ya di anak ya ya self-management ya nah betul bahwa ketika kita pertama itu yang paling basic adalah aware dulu sadar begitu ya nah sadar itu bukan sekedar tahu ini adalah marah ini adalah ekspresi sedih gitu ya tapi tahu penyebabnya wah itu keren banget berarti udah dibahas sebelumnya ya Kak ya nah jadi harus nonton IGG live TV sebelumnya ya supaya nyambung ke hari ini betul nah jadi setelah kita aware kita sadar proses yang kedua yang orang seringkali lompat gitu ya lompat adalah udah langsung nanyain how-nya dulu nah jadi sebelum ke how-nya sebelum bagaimana yang kita masukin yang kedua adalah dengan acceptance dulu menerima ini yang proses yang sebenarnya orang secara tidak sadar itu melewatinya itu seringkali kayak spontanitas aja acceptance jadi ketika kita aware kita harus accept dulu terima dulu gitu ya bahwa oke nih saya lagi marah tapi terus ketika dia tidak bisa menerima rasa marahnya responnya akan berbeda sama orang yang sudah bisa bener-bener menerima marahnya dan belajarnya itu sulit dan khususnya ketika kita kembali ke konteks anak-anak disini pentingnya peran orang tua mendampingi menemani kenapa? karena kalau di golden age-nya anak-anak begitu ya khususnya 0-3 tahun atau bahkan sampai 5 tahun dan kalau menurut saya pribadi golden age-anak itu terus dia sampai besar sampai dia menikah dan punya anak lagi itu golden age terus kalau buat saya pribadi nah tapi mendampingi menemani ini ini yang cukup sulit karena tidak ada jurus khususnya tidak ada rumus yang sekali satu rumus semua masalah selesai itu yang berbedanya begitu ya bahwa ini harus disesuaikan lagi dengan karakter anaknya jadi ada banyak sekali teman-teman saya yang anaknya sudah mulai beranjak masuk usia SD begitu ya lalu ada yang sudah masuk usia remaja nah itu berbeda kita harus bisa menerima perubahan anak kita juga ini yang seringkali orang tua merasa dulu kamu gampang diomongin sekarang kok udah gede jadi begini gitu ya nah itu jangan-jangan orang tuanya yang butuh self-management jadi kita harus bisa menerima dulu pertama kita sadar tadi saya sangat-sangat amat setuju sadar dulu gitu ya sadar dengan semua yang terjadi di dalam diri anak dan sebagainya nah sebelum kita ke how kita harus menerima dulu bahwa hari ini mungkin dia bisa dengerin kita tapi besok mungkin dia gak bisa dengerin kita hari ini diancam dengan reward kalau selesai makan baru dapat nonton ya youtube-nya gitu ya kalau udah selesai kerjain PR baru nanti dapat coklatnya ya mungkin berhasil satu hari tapi besokannya mungkin cara itu gak berhasil lagi nah jadi kita harus bisa menerima dulu bahwa anak ini saya bicara anak ini rentangnya panjang sekali ya jadi kalau tadi dibilang anak dan remaja saya mau pisahkan sedikit anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun khususnya kalau saya akan sangat bisa berbicara anak di bawah 5 tahun begitu ya kalau untuk anak remaja nanti saya akan ambil contoh karena saya banyak ngobrol juga dengan teman-teman saya yang anaknya sudah mulai masuk beranjak remaja nah itu enaknya punya teman-teman yang sudah duluan marriednya ya nah jadi untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun ini kalau saya pribadi melihatnya mereka itu mencoba-coba jadi kita tahu ya ada bahasa kita tuh orang tua istilahnya nangis manja gitu ya atau kayak tapi air mata gak keluar gitu ya atau tapi lirik kanan lirik kiri ada yang dukung dia apa enggak gitu ya nah itu kita selain aware emosinya kita juga harus accept bahwa anak kita sedang mencari pertolongan jadi jangan bebankan semua self-management itu hanya pada diri anda komunikasi dengan lingkungan sekitar itu juga jadi penting kerjasama dengan orang-orang rumah itu jadi penting jangan sampai kita mau menanamkan satu value satu misalnya value disiplin atau value mendengarkan orang tua saat lagi berbicara nah yang lain ini jangan yang ganggu apalagi kalau yang tinggal bersama orang tuanya lagi begitu ya kakek neneknya atau yang tinggal sama tantenya iinya gitu kan ya wah kalau nangis itu adalah momen berharga buat mereka ngambil kredit kan wah anakku lagi nangis kamu tuh papa kamu tuh opa gitu kan kamu tuh kumpung wah apa-apa kumpung kasih gitu ya nah itu yang jadi berbahaya itu yang harus kita bener-bener pahami dulu nah sampai sini dulu sih kak ada yang mau ditanyakan dulu gak sampai sini berarti disini dari kesimpulannya yang dibicarakan oleh kak Gun jadi jangan biarkan self-management itu jadi beban kita dirian juga ya kita juga harus melibatkan kerjasama dengan orang-orang di sekitar kita terutama keluarga mungkin boleh sedikit refleksi aja nih kak banyak teriakan jeritan cerita hati daripada orang tua selama pandemik ini karena stress dengan anaknya di rumah dan mungkin kalau bicara self-awareness dan self-management gitu kalau di sekolah mungkin ada beberapa sekolah terutama sih sekolah TK ya kak ya atau paut-paut gitu biasanya itu ada circle time gitu kan circle time itu sebenarnya kan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan ruang kepada anak untuk bercerita tentang apa yang dia rasakan gitu kan kebetulan di rumah pintar BSD City saya ngajar paut juga dan memang disitu selalu melakukan hal itu dan mungkin namanya orang tua udah biasa ini sebenarnya yang salah tapi karena sudah terbiasa dianggapnya ini hal yang wajar antrin aja anaknya ke sekolah gitu ketika anaknya gak dianterin ke sekolah gak ditreat kayak yang burunya kasih di sekolah anak itu merasa kok di rumah gak didengerin gitu mungkin ada baiknya kali ya kak orang tua itu di rumah setiap hari mungkin setiap pagi itu sesibuk apapun menyempatkan diri ya kak untuk nanyain gimana kamu hari ini atau dengan ucapan pagi dan kecupan itu pasti anak-anak seneng banget ya kak ya betul kalau sih mikirnya sih gitu ya kak ya ya terima kasih loh sudah diambil jawaban-jawaban saya ke depannya ya kok gitu ini kan saya yang berpendapat karena ini bakal adalah curhatan seorang guru ya dan seorang orang tua ya terima kasih loh sudah juntul ya kak Silvi ya nah ini jadi menarik sekali begini benar kita harus pahami sebagai orang tua seringkali dan saya pun mengakui seringkali kita tuh menempatkan anak ke sekolahan itu seakan-akan tanda kutip seakan-akan itu seperti naro mobil udah rusak atau waktunya servis ke bengkel maunya nanti kalau udah keluar tuh bersih lagi rapi lagi gitu nurut lagi gitu kan nah arti nurut apa sih arti disiplin apa sih nah itu yang mungkin juga perlu berkomunikasi antara orang tua dan guru ya karena pilar sekolah itu kan pilar edukasi itu orang tua guru dan siswanya nah siswa ini jangan sampai jadi korban karena tidak adanya komunikasi antara guru dan orang tua jadi harus disamain dulu ekspektasinya disamain dulu hal-hal lainnya dan benar itu adalah hal-hal yang sangat kecil tapi sangat bermanfaat ya contoh yang paling baik tadi betul ditanya hari ini rasanya apa dan sebagainya saya sama anak saya yang paling besar kan udah bisa ngomong gitu ya dia juga udah sekolah neka juga begitu ya nah itu kita setiap malam itu biasanya kita nanya gimana hari ini ya namanya Jiana karena Jii gimana hari ini happy gak oh happy banget kenapa happy karena ngumpul sama keluarga dalam hati saya ya ampun sedih juga ya gue selama ini suka ngilang gitu kerja sampai malam oke ternyata ngumpul sama keluarga itu seneng buat dia gitu ya ketemu sama keluarga setiap hari dan sebagainya dan yang paling penting lagi buat saya bukan sekedar memeluk atau bertanya bagaimana kabarnya hari ini ketika anak kita sudah mulai tidur lelap di malam hari atau belum bangun di pagi hari bisikan kata-kata positif yang kita kasih ke anak kita itu akan sangat bermanfaat saya mencoba melakukannya begitu ya itu rewelnya regekannya itu berkurang jadi tetapi kita kasih yang kalimat-kalimat yang positif ya bisikan-bisikan yang positif jadi kan itu kalau orang-orang yang belajar otak pasti lebih ngerti lah gitu ya tahap alpha beta dan sebagainya nah itu membisikkan bahwa kamu anak baik kamu rajin kamu sehat kamu apa kamu apa gitu nanti kita bisikan yang sebenarnya kita juga mendoakannya nah jadi doakannya kita ucapin di kupingnya nah itu akan masuk ke dia bangunnya pun itu gak gak kayak biasa tuh dulu-dulu kalau bangun suka bangun-bangun nangis udah paling bingung kan biasa kalau apalagi orang-orang yang mohon maaf dia tradisinya sangat kuat sekali kalau anak bangun tidur nangis tuh rejeki bapaknya gak bagus saya bilang kenapa begitu ya memang ada yang tidak nyaman dan sebagainya gitu kan tapi ya itu jadi refleksi buat kita juga gitu sih kak iya sih kak jadi memang bagus banget tuh masukan dari kak Gun ya jadi jangan pelit-pelit ya untuk kasih kata positif ke anak kan selama memang gak berlebihan ya kak ya itu kan ya memang kita tuh bukan tugas ya memang sudah kewajiban kita lah untuk memberikan kasih sayang dan itu udah haknya anak gitu kita pelit banget gitu ya ngasihnya sering banget pelit jadi tuh kalau misalnya gini sih kak kalau dipikir-pikir bukan sekedar mereka memberikan mereka ruang untuk didengar oh jadi mereka bisa lebih senang lebih dari itu ya kak sebenarnya sepertinya tuh setelah mereka kita treat untuk selalu didengar dipentingkan perasaannya mereka akan merasa dihargai dengan mereka merasa dihargai ya mereka juga nantinya karena mereka biasa didengar mereka akan belajar untuk mendengarkan orang lain dan itu akhirnya ngaruh ke hubungan sosial mereka dengan lingkungannya ya kak ya betul itu yang yang ini benar banget ini yang perlu kita pahami lebih lanjut adalah esensinya esensi ketika kita bilang bahwa mereka butuh didengar jadi setelah selesai IG Live ini jangan sampai kita langsung puar-puar oke kalau gitu kita siapkan waktu ayo kamu ngomong sama papa mama papi mami gitu ya gimana perasaanmu kita paksakan gak semuanya pakai cara itu enggak karena esensinya adalah tadi yang sudah kasih Alfie sampaikan gitu ya bahwa mereka butuh dihargai butuh direspek itu salah satunya adalah dengan mendengarkan suara hati mereka mendengarkan emosi mereka gitu nah tapi merasa dihargai perasaan di apa dihargai direspek nah itu bisa berbagai hal sederhana ketika anak kita manggil kita dan kita lagi di tengah-tengah membalas whatsapp atasan kita bos kita kita langsung nengok atau ntar dulu mami lagi balas whatsapp bos gitu ya itu kan ada langsung anak kayak oke nah itu ya itu yang harus kita pahami sebagai orang tua jadi kita melatih diri untuk selalu setiap hari mendengarkan itu bagus banget begitu ya tapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil lainnya seperti misalnya dia makannya lama begitu ya makannya lama nih jadi sering kali kita bilang jangan makan lama-lama dong makan aja lama kasih cabai nih gitu ya atau apa dan sebagainya nah kita bisa mencoba menghargai loh dengan misalnya kita bilang gitu ya apa nih yang bikin makanannya apa yang bikin makannya lama gak suka ya atau kamu atau jangan kita giring gak suka makanannya tapi kita giring apa yang kamu suka makanannya misalnya gitu jadi kita kan juga belajar untuk menerima ada waktunya dia makan cepat ada waktunya enggak anak saya bersyukur dia bisa kasih tau gitu ya makanan yang dia suka dan lebih bersyukur lagi sukanya sayuran gitu kan saya juga kaget gitu ya dia bilang paling suka tuh kalau gak brokoli buncis sama oyong gitu ya wah seneng papanya sayuran kan murah gitu ya nah tapi itu juga jadi penting bahwa anak jadi tau bahwa oh oke kalau hari ini dimasakin oyong ternyata papi mami inget loh saya sukanya oyong jangan kita paksakan sayuran tuh bagus buat kamu tapi kita gak pernah kasih sesuatu yang sebenarnya dia suka nah lain kalau misalnya dia sukanya makanan-makanan fast food gitu ya kita gak boleh sebut-sebut lah gitu ya ayam tiga huruf atau burger tiga huruf gitu ya atau makanan-makanan lainnya nah itu justru pertanyaannya balik lagi refleksi ke kita kapan kita memperkenalkan ke mereka itu juga penting kalau terlalu gini kita memperkenalkan makanan itu ke mereka akhirnya mereka juga jadi merasa oh ini enak mau ah ini jadi makanan favoritku padahal kita sendiri pun gak memvalue itu baik untuk mereka nah jadi kalau kita juga gak memvalue itu tidak baik untuk mereka jangan kita lakukan untuk mereka nah ini berlakulah si golden rules ya kalau saya bilangnya golden rules golden rules-nya adalah ketika kita tahu itu kita gak suka maka kita jangan memberikan hal itu kepada orang lain atau kepada anak kita itu golden rules nah ketika kita ngomongin self-management ini kita masuk ke platinum rules nah teman saya yang bilang ini platinum rules kita perlakukan anak kita perlakukan orang lain seperti yang dia inginkan bukan berarti kita manjain loh nah tapi kita seimbangkan antara golden rules dengan platinum rules ini ya kita harus tahu mana yang goal-nya dan tujuannya contoh ya ada beberapa orang tua merasa oh kalau anak cowok harus diajak berantem gitu ya harus kuat kalau kalau diledekin orang atau dipukul orang bales pukul balik gitu kan buat saya pukul balik itu kan caranya tujuannya apa tujuannya kan menang tujuannya dia lebih percaya diri tujuannya dia tidak menanggung malu ada gak cara lain selain pukul balik ada itu harus kita perkenalkan jangan sampai ketika kita ajarin pukul balik terus anak kita jadi bikin onar di sekolah terus nanti ketika makin besar kita bilang kamu bikin malu aja ya bikin keributan mulu itu secara unconscious secara tidak sadar dia akan merasa bersalah dia mikir dulu gue diajarin pukul balik tapi sekarang gue udah gede kok gue dibilang tukang onar bikin malu dan sebagainya nah jangan-jangan karena dulu waktu kecil kita selalu bilang pukul balik dan sebagainya ini harus kita perhatikan gitu ada waktunya kok mereka memang kita ajarkan harus kuat dan keras ada waktunya kita kasih tau juga bahwa banyak cara lain loh nah makanya memperkenalkan memperkenalkan berbagai macam cara untuk memanage emosi memanage respon itu harus diperkenalkan sebanyak-banyaknya sehingga nanti anak dia bisa memilih dan beradaptasi nah ini yang saya selalu tekankan saya sama istri saya punya kesepakatan yang kita tuju itu adalah cara anak kita beradaptasi jadi dia tahu tuh kalau cara minta mainan ke papi-maminya seperti apa cara minta mainan ke kakek-neneknya seperti apa cara minta mainan ke tantenya seperti apa itu beda-beda nah jadi dia harus sadar juga nah itu yang kita perkenalkan bahwa kalau kamu nangis tangis begini mah sama papi-mami gak mempan kita gak akan kasih mungkin kalau kamu ke kakek-nenek mungkin berhasil kamu baru ngejebe aja udah langsung dibeliin tapi kalau sama kita sorry enggak malah kita tidak akan membelikan nah tapi dia jadi tahu oh oke ada orang-orang yang seperti ini ada orang-orang yang seperti ini maka saya harus memanage-nya seperti apa nah itu jadi penting iya sih kak setuju banget jadi sebenarnya dengan kita menghargai mereka sebenarnya itu juga bagian dari kita melatih mereka ya secara tidak langsung betul banget betul banget dengan kita menghargai merespek mereka ya saya juga kalau sharing pengalaman memang di anak saya yang cewek kalau yang besar kan memang ada hambatan komunikasi kan karena autis tapi kalau yang cewek kan masih bisa diajak komunikasi seperti biasa itu memang kayak dia seneng banget tidur malam jadi memang akhirnya bikin perjanjian aja tapi kan saya ingat dulu soalnya sama mama saya mami saya dulu ditanya kenapa harus tidur pokoknya tidur aja jam segitu lo mau ngapain memang jam segitu gitu anak kecil gak ada tidur jam segitu gitu gitu malah jadi semakin penasaran semakin pengen tidur begadangan tapi setelah belajar akhirnya paham ke anak gak gitu saya tanya kamu emang maunya jam berapa gitu saya tanya dulu ke dia dan dia jawab waktu itu umurnya 7 tahun kurang 6 tahun lebih lah 6 tahun setengah jam 12 kenapa jam 12 saya biasa aja responnya kenapa jam 12 keren aja mah jam 12 kayak kayak anak-anak gede kayak anak-anak besar ternyata jawab mereka tuh alasannya sesimpel itu karena memang logikanya emang belum sebesar sebanyak kita pemahamannya masih pemahaman anak-anak tapi setelah dijelaskan dengan ada dialog diskusi terus tawar-menawar negosiasi akhirnya deal di jam 9.30 tapi dengan kesepakatan itu gak jadi beban buat dia karena dalam memutuskan kita melibatkan anak dan mungkin dalam banyak hal kayak kita ngelibatin anak jadi bukan mereka sebagai objek aja tapi emang ini loh ada manusia yang beda dari kita dan memang perlu kita hargai segala pendapatnya gitu kali ya kayak kurang lebih untuk bantu self-management ya ini yang saya mau tarik ini yang seringkali kita lupa sebagai orang tua kita seringkali menganggap anak kita itu masih terus-terusan sebagai anak dan saya salut sama Kak Sylvia ini anak pertamanya autis dan sebagainya dan wah pasti terus berkarir juga dan sebagainya nah ini yang menarik kita seringkali lupa begini anak itu perlu diberikan kesempatan untuk memutuskan karena kalau enggak akhirnya dia enggak berani untuk taking decision dia enggak berani mengambil resiko tapi memang kita sebagai orang tua membatasi mana yang dia boleh mengambil keputusan mana yang harus ikut dengan kita dengan berbagai macam pertimbangan tradisi logika dan sebagainya contoh mungkin ada orang tua yang ngajarin anak kalau api itu panas ya udah deketin aja tangannya tapi kalau buat saya sorry saya tidak tidak seperti itu saya kasih tau itu panas saya ajak dia 1 meter berasa enggak panasnya berasa nah apalagi kamu dekat udah cukup gitu nah listrik bolong-bolong gitu ya alat listrik saya enggak ngajarin yang ditepak langsung enggak juga enggak tapi saya kasih tau ini di dalamnya ada listrik loh makanya ini kalau dicolok kamu lihat handphone langsung nyala nah ini ada listrik jalan kalau listriknya enggak kena ini kita langsung kesetrum nah kamu kalau nonton kartun kan ada tuh yang rambutnya jabrik-jabrik sampai hitam nah bisa begitu oh iya itu kalau di TV tapi kalau di sini kamu bisa langsung kejang-kejang pingsan itu kita kasih tau sehingga dia tau gitu ya mana yang boleh dan enggak karena kalau kita terus-terusan kasih jawaban-jawaban dan jawaban dia juga enggak bisa memilih dan tadi sangat menarik contohnya adalah tidur malam anak saya termasuk anak yang tidur itu paling pagi biasanya dia jam 10 kalau dia udah ngantuk banget kalau siangnya beraktivitas gitu ya kalau enggak dia jam setengah 11 malam nah tapi ini yang saya tekankan dan saya harap kita semua juga bisa membantu untuk self-managementnya gitu ya bener banget orang tua saya juga selalu bilang bangun harus jam 5 pagi gitu ya tidur jangan malam-malam siang anak kecil harus tidur siang gitu kalau ditanya kenapa juga enggak ada alasannya gitu ya dulu begitu harus begitu gitu ya nah sehingga kalau di saya sama istri itu kita selalu menekankannya adalah begini bukan masalah bangun paginya atau tidur malamnya namun tidak boleh terlambatnya itu jadi penting kamu mau tidur jam 12 kamu mau tidur jam 11 boleh tapi besok pagi sekolah jam 7 tetap papi mami bangunin jam 6 ya kalau kamu ngantuk karena kamu tidurnya kurang kamu harus tahu itu gitu jadi dia tahu tuh kapan dia harus tidur boleh malam kapan enggak dan sebagainya memang di pandemik ini semua berubah lagi ya tapi tapi tidak boleh terlambatnya itu yang kita tekankan jadi dia mau sekolah pagi dia mau sekolah siang dia tahu dia tidak akan terlambat nah itu yang kita tekankan ini juga anak belajar untuk dia konsekuensi ya kak ya ya konsekuensi gitu ya pilihan dan konsekuensi itu yang kita ajarkan sehingga dia bisa memanage dirinya dalam posisi apapun karena dari pilihan dan konsekuensi itu kan kita mengajarkan tanggung jawab nah ini yang seringkali orang tua-orang tua suka bertanya-tanya ketika anaknya sudah besar gitu ya kok naruh sepatu aja enggak bisa pada tempatnya lempar baju sembarangan emang sih ada ART gitu ya tapi kan anak gue kalau nanti sendiri gimana nih kalau nanti begini gimana gimana gitu ya belum terlambat Bapak Ibu belum terlambat ya belum terlambat nah jadi kita perlu mengubah habit anak-anak dan sebagainya iya Kak makasih Kak Gun untuk penjelasannya coba mungkin dari yang nonton nih ada yang mau bertanya enggak ayo mumpung ada Kak Gunawannya ayo dong tanya-tanya siapa nih coba saya lihat ada siapa aja nih wah ada Hedi Bunda Syahdan ayo Buen mau nanya FT underscore Fauzan halo Ibu Vivit Hajar halo Ferry Ansyah halo yuk siapa yang mau nanya yuk langsung nih siapa yang mau bertanya kalau enggak ada yang nanya nanti saya nanya nih nah ini nih Kak kalau mungkin untuk anak usia dini mungkin namanya masih lebih cenderung lebih mudah untuk dibentuk ya tapi ketika sudah tahapannya udah lebih tingkat umurnya udah lebih tinggi ya itu mungkin pastinya kan ada sesuatu yang namanya tahapan perkembangan kan urutan selanjutnya kan bergantung sama yang sebelumnya ya Kak nah tapi kalau misalnya yang sebelumnya ternyata jebol nih gak baik tapi-tapi tapi memang secara umur udah harus disini ya itu baiknya gimana ya Kak ya pastikan orang tuanya akan kelimpungan anggaplah ini orang tuanya cerita udah sadar kalau dia ngetreat anaknya salah tapi kalau untuk memperbaiki di usia remaja itu kayak gimana Kak oke oke ya di usia remaja itu pertama satu jangan pernah berhenti berkomunikasi karena ini yang saya lihat seringkali terjadi kelelahan terjadi bendera putih begitu ya aduh anak gue udah remaja nih gitu ya ini bendera putih deh gitu ya terus jangan juga sekonyong-konyong kita langsung memberikan atau memasukkan anak kita ke suatu pelatihan atau ke om dan tantanya gitu ya yang punya biro bagus atau apa gitu ya apalagi kucuk-kucuk mau kemana kita ya hari ini kita makan-makan yuk di luar tau tau dibawa ke psikolog gitu ya nah aduh jangan pernah karena anak anda yang remaja itu sudah bisa berkomunikasi lo sudah bisa mikir loh kalau dia ternyata tidak mau ngobrol dengan anda mari kita refleksi diri mari kita refleksi diri ya untuk membuka pembicaraan dengan orang yang nyaman dengan dia memakai bantuan orang lain itu boleh tapi jangan keterusan karena bisa jadi anak anda akan lebih nyaman dengan orang tersebut dan anda akan kaget dengan semua jawaban-jawabannya gitu ya dan anda akan kaget dengan semua hal yang kita gak pernah sadar dan gak pernah tahu jawaban hal tersebut saya mau cerita sedikit ya sedikit ya menarik sekali waktu itu kita kasih pelatihan tentang pengenalan emosi ke anak-anak remaja at the end of the training kita minta mereka tulis surat begitu ya pertanyaan mereka nomor satu adalah suratnya dikasih gak ke papa mama kita saya langsung menangkap sinyal ada batas antara orang tua dengan anak makanya saya langsung whatsapp ke teman saya yang lagi ngomong di orang tua coba tanya deh gimana sih komunikasinya mereka ya kenapa respon anak-anak ini langsung pertama begitu berarti kan ada ketidaknyamanan ada ketakutan ada hal-hal yang yang memang disembunyikan dari orang tua gitu ya dia bilang ya saya jujur ini akan diberikan begitu ya jadi kita bikin suasananya situasinya gitu ya bahwa justru inilah waktunya kamu menyampaikan hal-hal dan kakak akan membantu kita akan mendampingi untuk menyampaikan hal-hal yang selama ini tidak terucapkan kepada orang tuamu gitu ya dan tulisannya itu sangat bikin kita nangis sampai kita juga mikir ini kita kasih gak ya ini orang tuanya siap gak ya nerimanya ya hal-hal sederhana seperti aku pengen dipeluk sama papi ketika papi pulang kerja gitu ya aku pengen duduk makan bareng papi mami kalau lagi makan malam dan mami tidak nonton drama korea waduh gitu kan itu macet banget yang harus kita bener-bener pikirkan gitu kita sebagai orang tua merasa ya gue begini buat lu gue perlu me time lu ngertiin gue dong hey mereka anak kita justru kita sudah pernah melewati umur mereka tapi mereka belum melewati umurnya kita siapa yang harus mengerti siapa ya kan itu yang harus kita bener-bener sadar memang ini dilematisnya orang tua ya saya juga bilang bukan saya paling sempurna kita pun juga harus terus belajar dengan banyak orang gitu ya tapi paling gak kita harus sadar diri dan harus sering-sering merefleksikan diri juga nah ini ada pertanyaan dari Kalili ini Kalili salah satu orang tua yang saya juga belajar banyak dari dia saya sempat dengarkan apa ada pertanyaan nih Kak iya tentang delay gratification apakah ini menyambung dengan mempercayakan self-management anak gimana Kak Sylvie lalu saya nanya Kak Sylvie delay gratification itu kalau gak salah kayak menunda menunda hasrat apa menunda kepuasan ya pada anak kayak bentar bentar lagi jalan bentar lagi jalan bentar lagi tapi gak jalan-jalan gitu tapi untuk halnya positif gitu ya iya tapi ini untuk in positive way betul-betul dia udah pengen banget mainan tertentu gitu kan tapi kita delay dulu nih gitu ya dengan pertimbangan ya dia bisa menahan diri dan sebagainya kalau ditanya apakah ini nyambung dengan mempercayakan self-management oh tentunya nyambung udah kita cuma jawab gitu aja ya tidak kalau kasian ini gimana ya nyambung sih Kak cuman kan memang itu bagian dari ngeregulasi kan ngeregulasi diri kan bagian dari regulasi diri dengan belajar sabar katakan itu kan sebenarnya belajar sabar ya pastinya berhubungan dong dengan self-management ya gitu sih kalau aku betul ini ada ibu Nurulia Bute baru join oke halo ibu nah biasanya tuh kalau saya terkait dengan delay gratification itu orang tuanya sekali lagi ini saya jadi bukan saya bela anak ya tapi saya menekankan lebih banyak orang tua karena kita memang menikah punya anak gak ada sekolah jadi sekolah orang tua ya gak ada ya nah yang ada kan begini-beginian ya ngobrolin saling curhat dan sebagainya dan belum tentu caranya teman kita itu cocok dengan betul cocok sama kita iya karena anaknya kita kan anaknya kita itu kan anaknya dia gitu kan dengan segala budaya dan hal-hal di rumah tangganya masing-masing gitu kan nah jadi kalau delay gratification itu tujuannya nah ini tujuannya dulu gitu ya tujuan delay gratification adalah membuat anak menjadi paham ya membuat anak menjadi tahu alasan untuk memiliki benda tersebut apa dan tahu bahwa ada yang namanya tadi proses menunggu sabar karena kalau anak-anak yang tidak tidak pernah diajarakan delay gratification itu saya pernah tercengang ketika melihat anak saya manis gitu ya menonton televisi yang tidak bisa di-pause dan dimundurin saya langsung tersadar wah ini anak gue emang belum terlalu diajarin delay gratification karena biasanya dia kalau nonton youtube atau nonton apa kan suka-suka dia pindah-pindahnya pause-pause-pause mundur-semundur-mundurnya sedangkan kehidupan gak bisa begitu saudara-saudara gitu kan ya nah kehidupan gak bisa dimundurin segitu gampang ya dia harus terima risikonya dan sebagainya nah sehingga dari situlah kita ajarkan delay gratificationnya dan sebagainya setuju kak karena kalau memang kalau bicara tentang ngajarin delay gratification kan memang kita sendiri contoh lah ya kayak tadi kagun bilang nonton youtube aja banyak orang tua yaudah-udah sebentar mama cariin gitu sebentar-sebentar papa cariin gitu kan akhirnya kita gak melatih anak kita juga skill itu kan kalau misalnya anak kita sudah paham sudah bisa memahami konsepnya delay gratification itu sendiri kan pasti anak itu sabar kalau ngantri bahkan mungkin mau ngantri maju ke depan misalnya mau ditanya guru atau nyanyi satu-satu kan suka banyak anak saya dulu saya dulu saya dulu gitu tapi dengan anak yang sabar nantinya kan dia akan paham oh nunggu berarti ntar bisa lebih persiapan bisa lebih mateng nantinya kan dia akan paham ya kak hal-hal kayak gitu memang tugas memang tugas kita yang sudah lebih tua ya yang namanya orang tua ya kak ya jadi bukan nebelain anak disini ya kak ya bener salut ya berani mengaku tua ya sementara di luar sana banyak yang mengaku muda ya tua hanya usia kan kak iya bener cuman angka ya tua itu ya iya age is just a number ada lagi gak nih yang mau nanya nih maishimei wah udah banyak nih aduh siapa nih aduh udah banyak sekali nih yeni widiawas ara henny bunda syahdan atau kak nurul oh ini masih kakak nih kak nurul ya bute mau nanya gak kak oke 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 ya mungkin kita memang mungkin orang tua tuh mesti dikasih serinya ya kak ya untuk numbuhin soft skill soft skill sama anak gitu karena memang apa yang udah terjadi pada kita dulu itu memang gak bisa diulang di anak kita gitu jadi gak bisa kita bilang jaman papa dulu atau jaman mama dulu itu kan maksain banget ya dulu karena orang tua saya pun sering ibu sih memang lebih sering ngomong kayak gitu gitu sih jadi memang belajar lah dari oh gak enaknya digituin gak mau gituin anak lah jadi gitu bener-bener itu tadi golden rules ya dan ya bener saya bersyukur saya dari istri itu bukan orang yang terlalu gak boleh nonton gadget sebelum pandemi karena sekarang kan memenya begitu ya setelah pandemi malah anak disodorin disuruh nonton ya kan kalau sekolah pakai gadget gitu kan itu kan jadi yang itu kan anak akan jadi bingung lagi nantinya gitu ya nah itu yang kita harus pahami kita sendiri pun juga harus mengupgrade diri dan again sebelum kita mengajarkan self-management ke anak kita kitanya pun harus mampu memanage diri kita sendiri juga kalau kita gak bisa memanage diri kita sendiri akhirnya akan berantakan sih semuanya menurut saya bener kak kita mungkin bisa ngasih izin tapi dengan prosedurnya itu kita yang atur gitu bukan kasih hp lepas gitu dan anak saya memang bukan yang mainan hp gimana banget cuman memang dia ketika dikasih dia kan emang gak mainan gadget saya emang gak masukin gadget sebagai hiburan tapi ketika memang jamannya seperti ini kan gak mungkin anak-anak yang lain lihat anak kita enggak akhirnya saya pun iya nonton youtube waktu itu channelnya tuh charlie crafty kitchen saya ingat charlie crafty kitchen dan ada beberapa channel yang cuma sekedar unboxing-unboxing gitu loh kita udah orang tua tuh ngeliat apa enaknya sih ngeliat unboxing gitu gitu kan terus kadang berenang di jelly gitu berenang di coklat akhirnya saya bingung tapi dia masih suka nonton kebetulan anak saya ini kan emang nanya mulu dan selalu diladenin juga cukup kritis akhirnya ya wes itu ada buku kan satu jadi emang itu buku buat dia nonton youtube channelnya apa judulnya terus saya suruh tulis dia waktu itu dia dari umur 7 tahun itu kelas 2 SD nonton kamu nonton channel ini positifnya saya kan udah kasih pengertian positif apa negatif apa jadi saya tuh ada target sendiri untuk kenal istilah karena anak saya yang kedua ini kan kebetulan emang kayak talasemia jadi gak boleh capek-capek jadi memang saya coba untuk bikin sesuatu di rumah gitu lah biar dia gak ketinggalan sama anak-anak lainnya nah dari situ balik lagi ke konten youtube akhirnya saya tanya apa manfaat kelebihan dari acara ini positifnya apa negatifnya apa kalau menurut kamu baiknya itu gimana dan itu kita diskusikan sebelum tidur dan akhirnya itu tapi ini amazingnya awalnya saya cuman bikin itu supaya nonton youtube-nya ada pertanggung jawaban hasil tontonannya tapi amazingnya itu dalam setiap ada kejadian-kejadian akhirnya itu jadi kayak latihan problem solving gak akhirnya dia mikir ini gak gini ini harusnya gini jadi ketika melihat sesuatu yang gak sesuai dengan yang dia udah dapet sebelumnya dia langsung ngebandingin dan berani berbicara gitu karena ternyata gak harus ngomong ya kak lewat menulis pun ternyata anak itu bisa jadi kesempatan itu sih akhirnya saya belajar dari dia belajar dari anak sebenernya saya emang gak ngerti apa-apa tapi emang belajar dari anak aja belajar dari anak emang oh ternyata nge-treat anak tuh ya emang gampang-gampang susah gampangnya karena kuncinya komitmen susahnya susah berkomitmen ya kan gak iya iya kita aja yang suka ngantegaan ya kita aja yang suka goyang komitmennya bener paling suka paling udah bisa ya kalau udah marah udah kayak gitu aja udah bingung mau ngapain lagi iya iya betul kita kan manusia biasa ya kalau udah kesel ya kesel juga betul ada yang nanya nih kak kak keponakanku tuh sekarang cenderung suka niru temen-temennya tapi kadang tuh yang diikutin suka kurang baik mami papinya suka ingetin tapi belum mempan karena kalau gak izinin main juga susah gimana nih kak Guni pertanyaan dari ibu atau kakak nih Deborah Kartika gimana nih kak karena kalau lagi covid gini mati kutu dan kalau gak bolehin dia main sama temen kompleknya tipsnya gimana oke baik ya nah ini yang ini juga bener ya saya bersyukurnya anak saya emang anak rumahan ya ini kan anak outdoor ini anak outdoor ya susah nih emang begini-begini anak outdoor ya nah oke pertama dia suka ngikutin yang kurang baik nah kurang baiknya ini kita perlu menjelaskan ya kayak tadi Kak Serti udah sharing tentang istilah-istilah begitu ya waktu anak saya dan keponakan saya nonton suatu film gitu ya kita kebebelasan mungkin restriktifnya lupa dinyalain juga segala macam ya FUJK itu keluar gitu ya nah akhirnya kita coba kita tahu bahwa itu adalah istilah yang disampaikan ketika untuk ngeledek orang atau untuk merendahkan orang dan sebagainya jadi jangan sampai itu keluar ya dan film itu berarti tidak pantas ditonton oleh anak makanya anak saya kalau nonton pun dia suka kadang bilang terserah papi mami lah nonton yang buat anak-anak gitu dan saya suka bilang dan ini yang menarik temuan saya dengan anak-anak gitu ya bahwa sebenarnya mereka itu kalau lagi nonton mereka tuh berharap kita ada di sebelahnya loh iya kan nah tuh saya juga gitu ketika saya sama anak saya nonton dia ada di sebelah saya wah itu dia akan lebih antusias dan dia ceritain ini loh yang unboxingnya ini gini gini ya walaupun dia suka minta mainannya gitu ya tapi kita jadi juga kita ngerti dunia mereka nah dengan kita nemenin mereka itu mereka sudah merasa di respect dan di hargai loh itu akan membantu mereka untuk memanage dirinya dan saya suka bilang sama anak saya kalau kamu nonton apa dan papi tiba-tiba lihat kamu gak kasih lihat berarti ada sesuatu yang gak bener berarti kamu lagi nonton yang bukan tonton anak-anak kamu takut ditanya atau takut diomelin sama papi akhirnya makanya dia suka nontonnya bareng nah ini juga kita harus komit tadi ya kata Sylvie kita harus komit kita harus merelakan waktu kita untuk duduk nonton bareng yang ya elah ini tontonan apaan sih kok ini berenang di jenis ampun deh nah tapi dari situ akhirnya cerita malam bisa kita ganti dengan diskusi oh tau gak sih sebenarnya kalau berenang di jenis itu rasanya seperti apa ya papi juga belum pernah coba sih aduh tapi kayak geli deh nanti manis-manis aduh tadi sebutin gitu tapi jadi ada ada conversation kan daripada kita selalu beralasan saya gak punya topik ngobrol sama anak saya nah itu repot sih menurut saya gitu ya nah balik ke pertanyaannya kadebo pertama kita harus clear dulu disamakan ekspetasi secara knowledge apa yang kurang baik menurut kita dan kenapa itu tidak baik seperti tadi saya sampaikan tentang si kata depan F tadi itu ya nah jadi kita harus sampaikan dulu dan kita harus kasih tau juga kenapa kita bilang itu kurang baik dan dia tidak boleh menyampaikan sama seperti tadi kasih Yofi mengedukasi anak-anak gitu ya bahwa jangan cuma bilang pokoknya gak boleh mama gak suka tapi gak mau kamu dengar ngomong gini lagi kenapa pokoknya wah itu kalau udah jurus pokoknya itu udah repot memang menyelesaikan permasalahan secara singkat dan cepat tapi itu menimbulkan masalah jangka panjang nah jadi lebih baik kita bersusah-susah sekarang tapi ke depannya kita nyaman datang terap gitu ya jadi satu itu dulu nah kalau gak diizinkan ini jadi susah karena mati putuh dan dia mau main sama teman kompleknya betul jadi yang perlu diperketat adalah APD-nya jadi bukan kita bikin dia jadi ribet enggak tapi kita kasih tau bahwa sekarang ada covid kita harus jaga diri bawa hand sanitizer kalau perlu kita temenin waktu dia lagi main di luar gitu ya dikit-kit kita semprot tangannya pakai hand sanitizer main gak boleh bersentuhan pakai masker gitu ya biasanya ada dua responnya ada anak yang jadi merasa aduh ribet ah gak usah keluar ada anak yang merasa ih seru nih justru harus keluar nih keren masker baru gitu kan kalau anak anda adalah yang kedua gitu ya keponokannya ke Deborah yang kedua it's okay nah yang penting balik lagi nemenin kenapa karena ketika kita menemani anak kita main di luar dengan teman kompleknya sekali lagi itu adalah rasa penghargaan kita kepada dia karena kita mau kenal teman-temannya dan dia juga tau kita konsen gak cuman di mulut gak cuman suruh pakai dia masker dan sebagainya tapi karena kita konsen maka kita juga menemani dia bermain di dalam permainan itu kita juga sambil ngejagain anak kita supaya gak bersentuhan langsung dan sebagainya jadi cara nyegahnya juga enak gitu kan eh jangan sentuhannya bukan begitu kan tapi langsung kita kluk yuk 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 kita belok ke sini atau yuk mainnya tendangnya jauh-jauh dikit ya sini ini seprot dulu tadi kayaknya kena tanah deh kayak apa dan sebagainya jadi kita bisa melindungi anak sekaligus memberikan respect kepada anak juga itu jadi penting setuju sih Kak memang kayak bagus juga itu idenya kita jadi masuk ke dalam dunia anak ya mungkin ini juga kali Kak kalau boleh nambahin kita kan gak kita mungkin ada baiknya kita orang tua untuk memberikan pembekalan di rumah karena kita gak bisa mengontrol lingkungan luar kan tapi setidaknya dari dalam kita sudah memberikan karena anak kan polanya meniru daripada mendengar jadi kita lebih memberikan contoh mungkin ke anak setelah kita memberikan contoh yang baik dan benar akhirnya dia udah tau itu basicnya dia oh yang benar seperti ini atau mungkin ketika namanya kesalahan itu hal yang biasa dilakukan manusia termasuk anak-anak ketika dia mungkin bikin kesalahan dan mungkin kita bisa nanya ke dia kok di luar gitu di rumah padahal mama papa ngajarin seperti ini loh menurut kamu mana yang benar balik lagi kayak tak tokan sama anaknya gitu akhirnya dia menyadari oh ternyata niru temen saya itu salah karena bener-bener masalah tiru-meniru ini anak cepet banget kan kak siapapun juga dia tiru langsung dan ini kayaknya bisa yang negatif cepet banget apalagi yang tadi Kak Gun bilang tuh bisa jadi jawaban juga tuh buat para orang tua ini anakku kenapa sih kalau aku ngomong tuh ngel tapi kalau gurunya ngomong tuh didengerin gitu mungkin jawabannya juga kalau mungkin dari guru karena berusaha untuk masuk ke dunia anak misalnya anak dipojokan ya kita samperin ada apa lagi ngapain disitu ada apa gitu akhirnya anak merasa membuka diri buka diri akhirnya merasa ibu guru baik karena udah teng ibu guru baik tuh udah kayak lapangan besar kayak gerbangnya kebuka apapun yang kita masukin karena kita baik kita temennya jadinya dia welcome tapi ketika orang tua kan sering jangan dipojok situ sini-sini udah pokoknya sini mama panggil kan akhirnya dia jadi ogah-ogahan mungkin itu jawabannya juga kali ya kak ya benar kalian menjawab ini menarik ini ngingetin saya akan tips and trick yang sangat aplikatif sekali jadi cara berbicara ketika kita tadi ya kak sepi contohnya bagus banget manggil sini seakan-akan anak harus effort kesini padahal kita yang mau ngomong iya guru bisa lebih diterima karena pas lagi mau ngomong ke anak yang dipojokan dia nyamperin ke pojok lalu dia jongkok matanya sejajar sama anaknya sedangkan kalau kita ngomong sama anak kita di atas anak di bawah hey kamu ya jadi anak ngeliat kita udah sebagai otoritas yang yaudah deh daripada gue lawan gitu kan atau ini nih yang harus gue lawan nantinya jadi kita harus menjajarkan dulu minimal mata kita dengan anak kita ketika kita mau ngomong makanya saya kalau lagi anak saya lagi main guling-gulingan di ranjang saya jarang sekali kalau ngomong itu tuh sambil berdiri saya pasti ikut tiduran dulu karena dia akan lebih dengerin coba deh praktekin kalau anak anda lagi gelayutan di bangku anda gelayutan juga di bangku ngomongnya karena itu akan lebih dengerin percaya lah bener masuk ke dunia dia masuk ke caranya dia jadi kalau dia lagi duduk di pojokan terus tiba-tiba dia sambil makan dan dia lupa manggil kita makan jangan eh ayo panggil makan enggak kita pun kalau lagi makan kita juga harus manggil anak kita ayo Diana makan ya nah jadi dia juga terbiasa bahwa oh oke kalau mau makan manggil sopan santun gitu ya kalau mau bangun tidur beresin ranjang maka kita juga kasih lihat dia betul anak itu sangat role model sekali gitu sampai bahkan dia usia remaja pun dia selalu mencari modelnya yang mana yang lebih cocok lebih fit kepada dia nah sehingga kita sebagai orang tua bukan berarti harus menjadi idola anak enggak gitu ya tapi minimal kita bisa menanamkan dan menjadi model pertama yang baik untuk mereka setuju setuju sih kak jadi benar-benar kita masuk dulu ke dunianya untuk bisa memahamin dia terus juga kita mencontohkan perilaku atau apa sih istilahnya saya udah lama sih apa udah perlu belajar itu mirror neuron ya kak ya jadi anak itu kayak mirroring mirroring gitu mirroring perilaku orang tuanya yang dia anggap dia suka-ngasuka sama orang tuanya ya bukan hanya ngidolain dia benci pun bahkan dia pun meniru ketika dewasa kan banyak orang yang dulunya enggak suka ayahnya gini enggak suka ibunya gini ternyata dia melakukan juga ke anaknya kan hal kayak gitu ya kak ya benar-benar benar-benar dan bagus ketika kita sudah sadar ya kan benar-benar banget nih ada lagi nih kan yang mau nanya nih ini oh iya ini tadi dari Deborah udah kayaknya belum ada yang nanya mungkin masih pada ini kali ya kak ya lagi kepikiran gitu atau ada yang lagi sambil masak biasanya gitu sih kalau gini jam-jam segini ya ini tadi keponakannya ya ya sih kak sambil karena udah mau jam 5 juga kira-kira dari kagun ada tips enggak tips singkat aja gitu terkait sama self-management ini gitu ya dari pengalaman kalau saya simpulkan yang pertama tadi manage lah diri kita sendiri dulu gitu ya kalau kita sudah bisa memanage sehingga kita ngomong ke anaknya juga enak anak pun kita tidak selalu ngomong dia melihat gitu ya dia melihat apa yang kita lakukan ya hal-hal yang tadi kita bahas adalah hal yang sangat sederhana dan aplikatif sekali gitu ya jadi kita harus bisa memanage diri sendiri dulu kedua kita harus bisa menerima bahwa anak ini berkembang akan ada banyak perubahan setelah kita sadar kita harus terima karena kalau kita tidak bisa menerima perubahan tersebut kita enggak tahu cara memanagenya ibaratnya begini ketika kita mau memanage anak kita jangan cuma pakai satu cara jangan cuma pakai satu alat tapi kita pakai berbagai macam alat pakai berbagai macam cara termasuk meminta bantuan orang lain jika diperlukan gitu ya ke ahlinya jika diperlukan tapi kalau misalnya tidak maka upgrade dan update lah diri kita sebanyak-banyaknya alat jangan sampai kita cuma taunya dari dulu diajarinnya adalah makanya obeng obeng adalah dipakai buat nusuk sate makan dipakai buat bongkar baut maka semua masalah anak self-managementnya harus pakai obeng enggak kitanya harus perlengkapi tools dan kitanya juga berani belajar nah ini ya berani belajar dari anak karena tadi kalimatnya hasilnya juga kita banyak belajar dari anak betul saya sampai hari ini juga masih terus belajar dari mereka ini cara negosiasi kok keren banget nih anak gue ya jangan-jangan bisa dipakai ke klien tapi kita juga bisa belajar dari anak-anak kita karena bukan suatu kebetulan kita dikasih anak-anak seperti ini begitu ya betul kita harus bertanggung jawab tapi kita pun juga pasti perlu banyak belajar kenapa anak-anak ini dikasih kepada kita gitu menurut saya ya setuju makasih banyak Kak Gun mungkin saya nambahin sedikit dan emang kadang kita orang tua suka lelah mengulang-ulang kata yang sama atau kalimat yang sama sampai akhirnya emosi dan timbul udah dibilangin berkali-kali gitu kan apalagi kalau untuk anak usia dini apalagi anak remaja ya Kak digituin bukannya nangis lagi udah langsung diem tapi sakit hati kan ya mungkin ya perlu kita paham perlu kita pahami sama-sama perlu kita sadari bahwa untuk anak kita repetisi itu bakalan kita sering melakukan ulang-ulang jangan bosen-bosen ya kayak latihan sabarnya termasuknya gitu pasti anak pasti ngulang sebenarnya ngulang itu kan dia belajar kan bahkan cerita dongeng aja pun kegiatan dongeng yang menyenangkan bahkan ada ada yang sharing ke saya tuh termasuk sebal karena dia udah capek kerja sementara anak tuh seneng banget ngebaca buku yang sama diulang-ulang kan anak itu kan seneng nembak apa jadi kan bukunya sama terus orang tuanya yang malah aduh yang lain aja deh malah jadi ngatur jadi disini memang disesuaikan kebutuhan anak kita apa itu ya Kak ya fokusnya senternya di dia poinnya di dia bukan di kita ya Kak kita kan cuma ngebantu aja gitu ya Kak Gun nah siap oke deh Kak Gun ini kayaknya udah banyak sih yang masuk oh belum ada yang nanya lagi udah hampir jam 5 kalau gitu kita sudahi karena kalau satu jam tuh IG live tuh berhenti sendiri kan ya Kak iya bener belum ilang terus gak kesep iya pernah saya Kak soalnya oke deh Kak Gun kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya atas ilmunya yang sangat bermanfaat sekali semoga nanti kedepannya bisa bekerja sama lagi sehat selalu Kak Gun salam buat istri dan anak-anak di rumah selamat sehat terus sehat jiwa dan raga amin sehat rekening juga thank you semuanya amin sip dadah banyak rejeki ya Kak yuk semuanya kita pamit dulu ya Kak Silvi sama Kak Gunawan pamit dulu bye-bye bye-bye